Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hirson Arief, dari Forum News Network. Wakil Ketua Umum Partai Kelora, Fahri Hamzah, membuat sebuah cuitan menarik di akun Twitternya. Bunyinya begini, My brother at Fadlizon sudah nampak belum? Tulis Fahri Hamzah di akun Twitternya itu pada hari Rabu, tanggal 24 November kemarin. Tidak berhenti di situ, mantan Wakil Ketua DPR RI ini bahkan meminta Gubernur RKI Jakarta Anies Baswedan untuk mencari keberadaan Fadlizon. Pak Gubernur Anies Baswedan, tolong cari Sohe Pinte at Fadlizon. Ungkapnya sambil menyertakan emotikon tertawa. Fahri juga menampilkan foto jadul saat Fadlizon dan Gubernur Anies Baswedan masih muda. Keduanya, seperti terlihat dalam foto ini, duduk bersebelahan. Di situ kelihatan masih kurus ya, Gubernur Anies Baswedan. Keduanya ini memang tumbuh dalam satu generasi yang sama. Sama-sama aktivis kampus, Fadlizon dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Dia mengambil jurusan Sastra Rusia. Sementara Anies Baswedan dari Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada. Anies Baswedan pernah menjadi Ketua Senat Mahasiswa Universitas Gajah Mada. Sementara Fadlizon itu pernah menjadi Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Senat Mahasiswa UI. Pada waktu itu, kelihatannya mereka sering bertemu dalam beberapa forum. Fahri jelas sedang menggoda Fadli. Selain pernah sama-sama menjadi Wakil Ketua DPR, mereka ini sama-sama alumi UI dan juga sama-sama vokal. Keduanya juga punya hubungan yang sangat dekat, walaupun beda partai. Pada waktu itu, Fadlizon di Gerindra dan Fahri Amzah menyasih aktif di Partai Kedera Jahtera alias PKS. Jadi dapat dipastikan, dia mengetahui lah di mana keberadaan Fadlizon dan mengapa dia menghilang. Apa alasannya? Saya yakin Fahri Amzah pasti tahu. Sejak mencuit soal banjir sintang tanggal 16 November lalu, Fadlizon itu memang menghilang dari media sosial. Padahal kan biasanya ini dia sangat aktif dan cuitannya di media sosial itu banyak ditunggu. Bukan hanya oleh para netizen, namun juga oleh para wartawan. Biasanya begitu Fadlizon mencuit, itu kemudian pro kontra muncul sangat heboh dan media sangat banyak yang menjadikannya sebagai sebuah berita yang sangat menarik dan banyak ditunggu oleh para pembaca. Tak jarang cuitan Fadlizon itu menggunakan kontroversi. Ya, salah satunya tadi itu, dia bertanya kepada Presiden Jokowi karena dia kok masih sempat ngebut di sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat. Namun, tak kunjung menjenguk warga sintang yang sudah direndam banjir selama tiga pekan. Jadi ini sebenarnya pertanyaan yang biasa-biasa saja. Karena ketika dia melihat ada seorang kepala negara yang masih bisa enjoy menjajal sebuah sirkuit yang akan digunakan gelaran balapan internasional, tapi di satu sisi itu ada warganya yang kebanjiran. Ini Anda pasti tahu ya, kalau di luar negeri banyak sekali kepala-kepala negara itu yang bahkan ketika sedang mengalakkan kunjungan ke luar negeri, itu membatalkan kunjungannya dan mempercepat pulang kembali ke negaranya karena terjadi bencana di negaranya. Nah, saat itu ternyata Jokowi masih asik ngebut. Jadi, saya kira wajar kalau kemudian Fadlizon mempertanyakan itu. Dan kalau kita simak cuitan dari Fadlizon ini sebenarnya biasa, kan? Bahkan dia menguji Pak Jokowi itu. Luar biasa, Pak. Selamat peresmian sirkuit Mandalika. Tinggal kapan ke Sintang? Sudah tiga minggu banjir belum surut. Cuit Fadli itu pada hari Sabtu, tanggal 13 November. Cuitan ini menggunakan banyak komentar dari kalangan netizen. Walaupun pada awalnya memuji, jelas ya pertanyaan Fadlizon soal kapan mengunjungi Sintang itu sangat menohok. Sebuah kontras yang luar biasa. Jokowi masih sempat ngebut di sirkuit Mandalika dan bergaya bak pembalap. Kemudian para menteri juga adir. Bahkan di situ kelihatan Erick Thohir yang menjadi pembawa bendera standar start. Namun ada juga, namun pada saat yang bersamaan itu rakyatnya, ada rakyatnya yang terendam banjir berpekan-pekan. Dan Presiden Jokowi sepertinya abe begitu saja. Saya bagian benderanya yang men-start dan men-finishkan. Tak lama setelah cuitan yang mengundang kehebohan itu muncul penjelasan dari jurubicara Gerindra bahwa Prabowo menegur keras Fadlizon. Secara lisan juga Prabowo dikabarkan sudah menegur mas Gerindra Ahmad Muzani. Teguran Prabowo ini yang kemudian secara ofisial diumumkan kepada publik tentu saja sangat mengejutkan. Sebab kan bukan kali ini saja sebenarnya Fadlizon bersuara keras dan mengkritik Jokowi. Termasuk ketika akhirnya Prabowo dan kemudian diikuti oleh Sandiaga Uno bergambung dalam kabinet Jokowi, Fadlizon itu tidak pernah berhenti bersuara keras, bersuara kritis, mengkritik Jokowi. Soal itu sebenarnya sesungguhnya juga sudah sangat diketahui oleh Jokowi. Bersama dengan Fahri Hamzah ini, dulu mereka dikenal sebagai duo F, duet F yang sangat kritis terhadap Jokowi ini. Dua pimpinan DPR, kedua-duanya adalah wakil ketua DPR, memang dianggap duet maut yang seringkali melontorkan kritik-kritik keras terhadap pemerintahan. Namun Jokowi sendiri waktu itu mengaku tidak terganggu dengan kritik-kritik keras mereka. Keduanya malah pernah mendapat, keduanya ketika mendapat penghargaan berupa bintang maha putra dari negara, itu oleh Jokowi disambut secara khusus. Dia bersama Fahri, dengan Fadlizon, dan juga wakil presiden Ma'ruf Amin itu bertemu dengan media. Di situ Jokowi ingin menunjukkan bahwa dia tidak ada persoalan dengan dua orang ini. Walaupun ketika mereka mendapat bintang maha putra itu sebelumnya sempat menimbulkan kontroversi, terutama penolakan dari para pendukung Presiden Jokowi. Orang seperti Fahri dan Fadlizon mereka tidak layak untuk mendapat anugerah bintang maha putra. Karena mereka tidak ada hari tanpa kritik terhadap Presiden Jokowi. Jadi kalau sekarang Prabowo sendiri yang langsung menegur Fadlizon memang sangat mengejutkan. Dan lebih mengejutkan lagi, sejak itu Fadlizon menghilang dari media sosial. Bila kita hitung sejak tanggal 13 November, maka pada hari ini, Kamis tanggal 25 November, itu Fadlizon sudah menghilang selama 12 hari. Ini sudah sangat layak bila harus dilaporkan ke polisi sebagai orang yang hilang. Karena kan biasanya polisi baru bersedia menerima laporan, kalau sudah lebih 1x24 jam, itu orang itu hilang. Nah ini sudah 12x24 jam Fadlizon hilang. Tapi hilangnya dari media sosial, memang bukan hilang dalam artian yang sebenarnya. Kemana Fadlizon? Dan benarkah kali ini Prabowo benar-benar marah sehingga membuat Fadlizon total kuasa bicara? Sejumlah netizen berspekulasi bahwa Fadlizon ini sengaja diungsikan luar negeri agar-agar jangan banyak bicara. Tapi rasanya kan memang kalau soal diungsikan itu, cuitan di Twitter ini kan memang borderless. Jadi sebenarnya nggak ada pengaruhnya itu. Nah, mereka juga menyebut bahwa adanya menyebut bahwa Prabowo ditekan Cokowi untuk memecat Fadlizon. Apa benar sampai seserius itu? Hubungan Fadlizon dengan Prabowo ini sudah berlangsung sangat lama loh ya. Dibandingkan dengan para pengurus Gerindra yang lain, saya kira Fadlizon ini adalah orang termasuk orang yang paling lama bergaul dan berhubungan dengan Prabowo. Bersama dengan Sekjen Gerindra Ahmad Kuzan ini, keduanya itu sudah dekat dengan Prabowo semasa dia aktif di dunia militeran. Bahkan ketika rezim orde baru jatuh dan Prabowo dipecat dari dunia kemiliteran, dia kemudian sempat mengungsi ke luar negeri, ke Jordania, Fadlizon tetap setia menemaninya. Ketika akhirnya Prabowo memutuskan masuk ke dunia politik, dia pernah mencoba peruntungan di konvensi Partai Golkar, dan kemudian akhirnya menirikan sendiri Partai Gerindra, itu Fadlizon juga tetap bersama dengan Prabowo. Jadi dia ini boleh disebut sebagai loyalis sejati Prabowo, baik dalam suka duka, dalam susah dan senang. Jadi kalau sekarang Prabowo digambarkan seperti itu sangat marah, sampai kemudian cegurannya juga diumumkan ke publik, pasti ada hal-hal yang sangat serius. Prabowo tambahnya ingin memberikan pesan kepada pihak di luar sana, bahwa dia itu bisa mengendalikan Fadlizon. Fadlizon tidak lagi menjadi bulaliar yang seperti selama ini. Kemungkinan besar, teguran Prabowo kali ini berkaitan dengan rencananya untuk kembali maju pada PRPS 2024. Sikap Fadlizon ini bisa dianggap menjadi halangan komunikasi politik ke Prabowo dengan para calon mitra koalisinya. Prabowo kan kalau kita lihat selama ini tampak berusaha keras menjalin hubungan yang dekat dan mengajuk hati dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Nekawati Soekarno Putri. Yang kaset mata saja, yang kelihatan sekali adalah misalnya Prabowo ketika membangun patung Pungkarno Naikuda di halaman kantor Kemenhan. Dia juga hadir dalam peresmian patung Setengah Dada Bungkarno di Akademi Militer di Magelang. Jangan lupa pada waktu itu yang membangun patung itu adalah Gubernur Akmil Mayur General ya ini Dudun Abdul Rahman yang sekarang menjadi Kepala Staff Angkatan Darat. Langkah-langkah Prabowo ini dikait-kaitkan dengan kemungkinan Prabowo itu mengincar untuk berpasangan dengan Wan Mahara ini pada PRPS 2024. Belum lama berselang, Prabowo juga bertemu dengan Puan dan Megawati di Istana Negara saat itu pelantikan ya, pelantikan Panglimatnya ini Jenderal Andika Perkasat dan Kepala Staffangkatan Darat Jenderal Dudun Abdul Rahman. Ini padahal, ini sebelumnya Fadliton sempat meledek Puan Mahara ini saat dia menanam padi di tengah guyuran hujan bersama dengan beberapa orang petani wanita di Yogyakarta. Masih banyak spekulasi lain yang muncul bersama dengan menghilangnya Fadliton hampir selama dua pekan. Sebagai seorang politisi, Fadliton ini banyak yang mengincar bila sampai dia benar-benar dipecat oleh Prabowo. Jurubicara Partai Umat, Mustafa Nahrawardaya misalnya mengatakan bahwa dia membuka pintu 24 jam jika Fadli ingin bergabung ke Partai Umat. Saya tunggu Mas Fadli 24 jam, pintu kami buka untuk beliau. Insya Allah berjiat beliau di politik akan lebih luas manfaatnya. Itu tweet Mustafa pada hari Jumat tanggal 19 November. Jadi kira-kira hampir sepekan setelah Fadliton menghilang. Kemana sebenarnya Fadliton selama dia menghilang ini? Kita tunggu saja sampai dia muncul kembali. Sebagai politisi dan aktivis, Fadliton ini sudah sangat kenyang, mengalami jatuh bangun dalam dunia pergerakan. dia pasti tidak akan pergi jauh dari habitatnya sebagai seorang aktivis. Atau jangan-jangan seperti permintaan dari Fahri Hamzah, Gubernur DKI Anies Baswedan melalui aparatnya sudah menemukan Fadliton. Saya Herzbun Arief dari Forum News Network. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!